Kemudian yang kedua Al-Aswad Thani Perkara mendasar yang kedua Amar Allah Bilijtima'i Fiddin Allah Subhanahu Wa Ta'ala Telah memerintahkan Kepada Manusia agar mereka Bersatu di dalam Agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Wa naha'alintafarruqifi Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Melarang manusia Untuk berpecah belah Dalam agama ini Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Telah menjelaskan Masalah ini Dengan penjelasan Yang sangat mencukupi Penjelasan yang sangat jelas Yang penjelasan tersebut Bisa difahami oleh orang awam Orang awam saja Bisa memahaminya Apalagi orang yang berilmu Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Telah melarang kita Seperti Atau menyerupai Orang-orang yang berpecah belah Dan berserisih Di dalam agama Yang mereka hidup sebelum kita Fahalaku Akhirnya mereka Binasa Orang-orang Ya di zaman Sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Mereka Berpecah belah Dalam agamanya Yang perpecahan tersebut Akhirnya Menjadikan mereka Binasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sudah memperingatkan kita Agar jangan sampai Berpecah belah Dalam agama ini Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Telah menyebutkan Bahwa dia Memerintahkan kaum muslimin Untuk bersatu badu Di dalam agama ini Dan melarang mereka Untuk berpecah belah Di dalamnya Penjelasan itu semakin terang Dengan kabar Dari sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Yang sangat Menakjubkan Dalam hal itu Maksudnya Sangat gamblang Dalam hal tersebut Kemudian Keadaan menjadi terbalik Perpecahan Dalam prinsip-prinsip agama Dan cabang-cabangnya Dianggap Sebagai ilmu Dan sikap faham Terhadap Agama ini Dan bersatu Dalam agama Dianggap sebagai Sesuatu yang Tidak diucapkan Kecuali oleh Orang yang Zindik Atau orang yang Gila Perkara yang mendasar Yang kedua ini Adalah tentang Persatuan Jadi di dalam Islam ini Di dalam Al-Quran Dan sunnah Kita diperintahkan Untuk bersatu Bersatu Di atas Agama yang sahih Di atas Agama yang benar Kita dilarang Untuk Berpecah belah Di dalam Agama ini Seperti misalnya Firman Allah Subhanahu wa ta'ala Yang mengatakan Berpegang Teguhlah kalian Dengan Tali Agama Allah Subhanahu wa ta'ala Jangan sampai Kalian berpecah belah Jangan sampai Kalian Berpecah belah Wa la ta'akunu Minal musyrikin Minal ladhina Farraku Dinahum Wa kanu syia Jangan sampai Kalian Menjadi Orang-orang Yang Musyrik Yang mereka Berpecah belah Dalam Akamanya Mereka Menjadi Berkelompok Kelompok Bersekte Sekte Jangan sampai Kalian seperti Orang-orang Musyrikin Itu Di dalam Ayat yang Lain Allah Subhanahu wa ta'ala Berfirman Wa la ta'akunu Kalladina Tafarraku Wakhtalafu Min Ba'di Maja'ahum Al-Bayinam Jangan Sampai Kalian Seperti Orang-orang Yang Berpecah belah Dan Berserisih Setelah Datang Penjelasan Yang sangat Jelas Kepada Mereka Mereka Itulah Orang-orang Yang Mendapatkan Azad Yang sangat Berat Jangan Jangan sampai Kalian Berpecah belah Saling Bermusuhan Sehingga Kekuatan Kekuatan Kalian Menjadi Lemah Allah Subhanahu wa ta'ala Telah Mensyariatkan Kepada Kalian Agama Yang Diwasiatkan Kepada Ibrahim Kepada Musa Kepada Isa Agar Kalian Benar-benar Menegakkan Agama Ini Jangan Sampai Kalian Berpecah Belah Di Dalam Banyak Sekali Ayat-ayat Yang menjelaskan Memang Ini Ayat-ayat Yang mengajak Kaum Muslimin Untuk Bersatu Dan Melarang Mereka Dari Berpecah Belah Tapi Apa Yang Terjadi Yang Terjadi Justru Sebaliknya Justru Sebaliknya Banyak Orang Yang Menganggap Perselisihan Perbedaan Pendapat Di dalam Agama Ini Sebagai Ilmu Wih Orang Ini Benar-benar Dalam Ilmunya Karena Dia Tahu Banyak Perbedaan Pendapat Para Ulama Padahal Dia tidak tahu Mana pendapat Yang Kuat Hanya Menyebutkan Perbedaan Pendapat Sebaliknya Orang Yang Menginginkan Manusia Untuk Bersatu Di Atas Landasan Yang Kuat Di atas Al-Quran Di atas Sunnah Sebagaimana Dipahami Oleh Para Salaf Umah Mereka Menganggapnya Sebagai Orang Yang Orang Yang Pemahamannya Apa Apa Kata Mereka Pemahamannya Apa Pemahamannya Pendek Cekak Dangkal Pemahamannya Dangkal Padahal Padahal Harusnya Orang Yang Menginginkan Kau Muslimin Untuk Kembali Kepada Al-Quran Dan Sunnah Untuk Bersatu Tanpa Memperdulikan Perkataan Perkataan Para ulama Yang berbeda Pendapat Harusnya Mereka Itulah Orang-orang Yang Benar-benar Dalam Pemahamannya Karena Itu yang Diinginkan Oleh Allah Dan Rasulnya Di dalam Banyak Ayat Di dalam Banyak Hadis Jangan Sampai kita Berpecah Belah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Katakan Apabila Kalian Berselisih Pada Suatu Masalah Maka Kembalikan Kepada Al-Quran Dan Sunnah Tapi Subhanallah Orang-orang Yang Mengajak Manusia Untuk Kembali Kepada Al-Quran Dan Sunnah Dianggap Ini Pemahamannya Dangkal Banget Sebaliknya Orang Yang Mereka Menjelaskan Tentang Perbedaan Para ulama Semuanya Bisa Dibenarkan Sehingga Manusia Tetap Dalam Perpecahan Seperti itu Dianggap Masya Allah Ini ilmunya Benar-benar Dalam Ini orang-orang Yang benar-benar Mengetahui Tentang Agama Islam Seperti Itulah Yang terjadi Di zaman Kita Ya Orang-orang Yang berada Di atas Kebenaran Yang menginginkan Kau muslimin Bersatu Ya Ini dianggap Orang-orang Yang tidak Tidak Baik Rumah Menyedangkal Disini dikatakan Zintir Atau Majnun Ini orang gila Apalagi Yang Di zaman Ini Ada Julukan-julukan Yang Yang sangat Balim Ada Julukan Yang baru Sekarang Apa Kadal Gurun Kadrun Katanya Ini orang-orang Yang tidak Waras Ada yang Mengatakan Seperti itu Ini orang-orang Yang tidak Waras Bagaimana Cara Beragamanya Rasulullah Dan para Sahabatnya Di zaman Yang sangat Sederhana Di bawah Ke zaman Kita Ini Pemahaman Yang sangat Dangkal Dikatakan Seperti itu Ini orang-orang Yang Orang-orang Yang tidak Waras Mereka Mengatakan Seperti itu Padahal Keadaannya Tidak Seperti yang Mereka Tidak Seperti yang Mereka Katakan Justru Malah Sebaliknya Orang Yang dalam Pemahamannya Adalah Orang Yang Mengajak Kaum Muslimin Untuk Kembali Kepada Al-Quran Dan Sunnah Dan Bersatu Di atas Keduanya Sampai 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 Terima kasih telah menonton!